Seorang pria di Kabupaten Bangai, Sulawesi Tengah dianiaya hingga tewas karena dituduh mencuri buah kelapa di perkebunan warga setempat. Diketahui aksi main hakim ini dilakukan pada Juni 2021 lalu. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 13 tersangka kasus persekusi yang berujung pembunuhan. Kapolres Bangai AKBP Yoga Pria Utama melalui kaset reskrim Polres Bangai, Ibtu Adi Herlambang mengatakan diketahui korban hanya memungut buah kelapa tua yang jatuh dari pohon. Dikutip dari Kompas.com, korban awalnya dihakimi warga lalu dibawa ke salah satu rumah warga. Bukannya diamankan, malah semakin dihakimi hingga korban mengembuskan napas terakhirnya di teras rumah. Adi menyebutkan kejadian tersebut pada Juni 2021 lalu, namun baru saja ditetapkan tersangkanya belum lama ini. Adi mengaku telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban, kayu, dan seutas tali. Dari 13 tersangka, 11 diantaranya sudah dijebloskan keseltahanan Polres Bangai. Sedangkan 2 tersangka dibantarkan karena tengah menjalani perawatan medis di luar. Para tersangka dijerat dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adi menuturkan pihaknya masih memeriksa untuk memisahkan peran dari para tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!